Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaru Farm Hari ini kita mau membahas tentang DOC ya Bagaimana menciptakan DOC itu bobotnya bisa tercapai dengan baik dengan sistem apa nanti saya jelaskan jadi itu ada poin-poin yang harus kita perhatikan kalau kita mau target bobot itu tercapai jadi ada step by step dari mulai kita menerima DOC, kita pemeliharaannya seperti apa itu ada ya yang harus kita perhatikan karena untuk mengejar bobot ini ada periode tertentu yang tidak bisa kita lewatkan yaitu periode broding periode broding itu antara umur mulai menetas sampai dengan usia 1 bulan ini ya titik baliknya untuk pertumbuhan DOC kalau misalkan pada periode ini itu tidak tercapai target atau tidak dalam penanganan yang tepat jangan harap bobot ayam kita itu bisa bertambah atau mendapatkan target seperti yang kita harapkan ibaratnya kalau sama anak bayi bukan usia itu itu periode emas periode emas itu antara umur DOC umur 1 hari sampai dengan usia 1 bulan jadi kalau usia penanganan dari umur 1 hari ke 1 bulan ini salah sebagaimanapun kita kasih makan banyak itu ataupun proteinnya kita naikkan itu bobot ayam tidak akan naik karena apa karena sudah kehilangan masa emasnya yang paling utama itu yang pertama adalah suhu di dalam kandang broding suhu di kandang broding itu sangat menentukan sehat atau tidaknya DOC karena kalau suhunya itu tidak dapat itu DOC akan kedinginan karena kedinginan naksu makan itu bisa menurun dan daya pertumbuhannya juga akan terhambat jadi usahakan panas di dalam kandang DOC itu terpenuhi ini ada tabel yang saya taruh di bawah ini pada usia berapa harus dapat suhu berapa itu setiap minggunya berbeda ya dari usia 1 minggu 2 minggu dan 3 minggu lalu ke usia 4 minggu itu 4 minggu biasanya sudah cukup kita kasih pemanas dan ayam itu sudah bisa turun tanah istilahnya lalu yang kedua itu yang perlu diperhatikan itu pakan pakan ayamnya ya jadi jangan kita ngasih pakan ayam itu sembarangan karena di setiap masa pertumbuhan ayam itu itu memerlukan berbeda pakannya ya dia ada namanya fase starter fase starter ini biasanya kita beri ayam itu dalam bentuk tepung kenapa kita kasih dia fase starter ini dengan pakan starter karena kan pencernaan ayam itu kan belum bagus ya seperti ibaratnya anak bayi kan tidak bisa langsung makan nasi ya jadi kayak anak bayi itu dikasih bubur duluan tapi kalau ayam dia dikasih pakan yang berbentuk tepung itulah dia fase starter namanya pakan starter itu biasanya kita berikan pada usia 0 sampai dengan 2 minggu kalau di kandang saya itu saya terapkan sampai 2 minggu ya supaya pencernaan ayam itu normal dulu pemberian pakan yang tepat seperti pakan starter ini itu juga bisa membantu supaya ayam tidak mencret karena kan ususnya itu belum bisa mencerna pakan pakan bukiran ya karena masih belum stabil masih ibaratnya usia bayi lah ayam ini itu dari jenis pakannya ya yang perlu diperhatikan lagi selain jenis pakannya yaitu pemberian pakan secara adlibitum adlibitum itu seperti apa adlibitum itu artinya pakan itu selalu tersedia jangan sampai tempat pakan itu kosong ya begitu lihat udah mulai berkurang udah mulai akan habis itu tempat pakan segera diisi ya supaya ayamnya itu tetap supaya kebutuhan pakan ayam itu selalu tersedia ya di kandang saya itu biasanya kalau untuk pedaging itu jatah pakan itu tidak pernah saya takar-takar karena perlu diketahui ayam itu usianya 3 bulan ke bawah yaitu usia 0 sampai 3 bulan itu tidak akan makan melebihi apa yang mereka butuhkan jadi sekalipun kita buat itu di tempat pakan tersedia itu tidak akan melebihi dari jatah pakan ayam itu sendiri toh kalau pun itu dia makan akan jadi daging ya jadi tidak akan rugi katanya kan sebagian orang mikirnya ah kalau ditaruh di pakan itu selalu tersedia nanti rugi tidak tidak rugi kita kan mau kejar bobot kalau ayam itu dia makan banyak ya larinya juga ke daging timbangannya juga naik itu dari segi pemberian pakan lalu satu lagi dari segi jumlah tempat pakan dan tempat minum itu juga harus disesuaikan jangan kalau ayamnya itu banyak tempat makannya itu dikit ataupun tempat minumnya dikit itu juga tidak benar misalkan kayak baby feeder itu ya tempat pakan itu biasanya satu tempat itu cukup untuk 40-50 DOC berarti kalau misalkan kita punya DOC 100 ekor itu bisa disediakan tempat pakan minimal 2 atau 3 begitu juga tempat minumnya supaya pendistribusian pakan dan minuman kepada ayam itu merata ayam juga tidak rebutan lalu apalagi yang kita butuhkan pada masa periode emas ini yaitu pemberian vitamin vitamin itu bisa seperti vitacic kalau anda tidak sempat saya tidak pernah membuat jamu karena belum penting kalau untuk usia segini kayaknya belum penting jamu jamu itu saya sampai umur petelur sampai nelur pun saya tidak pernah pakai jamu yang penting keadaan kandang itu selalu bersih dan selalu bersih pakan yang dikasih bergiji terus tempat pakan dan tempat minum itu disesuaikan dengan jumlahnya itu yang lain-lain itu tidak perlu ya itulah poinnya kalau ini ya di periode emas ini satu pakan satu panas suhu kandang itu dapat jumlah tempat pakan dan tempat minum itu terpenuhi terus juga kapasitas kandang juga diperhatikan ya itu luas kandang jangan terlalu lebar disesuaikan dengan populasi ayam jadi pemberian vitamin itu cukup diberi dua hari sekali jadi satu hari itu air putih satu harinya vitamin itu bisa dikasih seperti pitacik karena pitacik itu banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ayam ya dan yang terakhir itu manajemen alas kandang jadi kalau misalkan kalau baru sampai itu kan biasanya kita belum langsung pakai dikasihkan lantai kawat ya satu minggu pertama itu kita masih menggunakan alas koran jadi alasnya itu alas koran itu wajib diganti setiap hari jangan dibiarkan alas koran itu lembab atau sampai becek itu sangat mengganggu pada kesehatan ayam itu wajib diganti setiap hari begitu juga nanti kalau sudah buka koran buka alas koran pada usia seminggu itu kan alasnya kita bisa kasih koran di bawah kawat ram itu ataupun plastik itu juga kotorannya harus dibuang setiap hari supaya amoniaknya itu tidak mengganggu kepernapasan ayam lalu prosedur yang selanjutnya itu dalam pemberian vaksin vaksin untuk ayam pedaging itu harus kita lengkapi dari mulai usia 0 sampai dengan 1 bulan itu biasanya kalau usia 0 atau 1 minggu itu bisa kita kasih vaksin melalui air minum atau tetes mata yang kita kenal dengan vaksin NDIB itu pada minggu pertama minggu kedua bisa kita lanjutkan dengan vaksin ND Lasota yaitu bisa melalui minuman ataupun melalui tetes mata atau tetes hidung dan minggu ketiga kita lanjutkan dengan vaksin gumburo A gumburo A itu juga bisa melalui minum ataupun tetes mata ya usahakan kalau misalkan kita mau kasih vaksin itu untuk minum ayam itu dipuasakan dulu ya minimal 2 jam atau 3 jam sebelum pemberian vaksin itu berfungsi supaya nanti waktu kita kasih ayam itu kan haus jadi dia minumnya itu banyak dan jumlah atau dosis vaksin itu bisa terpenuhi lalu kita itu ke minggu keempat itu opsional ya untuk gumburo B gumburo B itu tergantung kalau misalkan di daerah anda itu rawan penyakit gumburo itu bisa dilanjutkan dengan gumburo B tapi kalau misalkan daerah anda itu tidak rawan dengan penyakit gumburo sampai gumburo A saja sudah cukup jadi itu program vaksin untuk ayam pedaging dari usia 0 sampai dengan 1 bulan jadi itu ya trik atau tips nya untuk masa broding yaitu masa keemasan pada periode pemeliharaan 0 sampai 1 bulan seolah jikalau kita mentaati SOP ini itu bobot ayam akan tersapai ya minimal itu 300 sampai 400 gram di usia 4 minggu kalau dengan sistem yang saya terapkan ini mesti dapat itu usia 1 bulan pada bobot segitu ya jadi yang pertama itu suhu kandang yang kedua itu jenis pakannya ya baru yang ketiga itu jumlah tempat pakan dan tempat minumnya harus disesuaikan baru yang ketiga itu manajemen alas kandangnya kandang itu harus dibersihkan supaya bibit penyakit tidak apa baru yang keempat itu manajemen vaksinnya ya vaksinnya dilengkapi sampai dengan usia 1 bulan kalau saya tidak menganut sistem apa ya pemberian jamu atau apa saya tidak percaya karena apa karena itu selalu beresiko kalau ternak anda dikit cuma 10 ekor oke lah anda bisa ambil resiko kayak gitu tapi kalau ternak anda sampai di atas 200 ekor atau ratusan atau ribuan ekor apakah anda mau ambil resiko dengan tidak memberi vaksin dan hanya memberi jamu-jamuan nanti siapa yang mau tanggung jawab kalau ayam anda mati karena anda tidak mentaati SOP seperti yang diajarkan baliknak ataupun BPTP jangan mudah percaya dengan youtuber yang mengatakan alami itu bisa menggantikan vaksin sekali lagi saya ingatkan itu bohong jadi lengkapi vaksin untuk ayam pedaging itu dilengkapi dari usia 1 sampai 1 bulan terus yang paling penting itu pemberian pakan secara atlibitum atlibitum itu pakan selalu tersedia jangan takut kalau itu bakalan boros karena itu yang memacu pertumbuhan untuk ayam pedaging jadi perlu saya tekankan sekali lagi untuk mencapai bobot seperti yang kita harapkan pada masa periode emas ini kita harus benar-benar menjalankan SOP yang benar supaya target bobot bisa tercapai karena kalau kita kehilangan masa emas ayam ini periode 0-1 bulan itu kedepannya akan susah bagi ayam untuk naik bobotnya sekalipun kita kasih makan seberapa banyak kalau masa 1 bulan ini terlewat dan tidak terpenuhi dengan baik itu bobot ayam tidak akan bertambah dan ayam sulit menambah ya kan enggak akan naik lah ibaratnya bobotnya karena sudah kehilangan masa keemasan pada periode 1 bulan ini jadi nanti kan orang sering itu aduh ayam saya kok enggak naik naik bobotnya ya padahal sudah umur segini tapi target bobotnya itu enggak tercapai karena apa karena anda sudah kehilangan masa emas pertumbuhan ayam dan masa keemasan itu tidak bisa diulang lagi jadi jangan sampai salah langkah silahkan terapkan SOP yang asal dari sumber terpercaya seperti balitnak atau BPTP demikian dulu konten kita kali ini semoga bermanfaat bagi peternak di Indonesia khususnya peternakan ayam kampung jangan lupa like komen dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan informasi yang kami bagi di channel Kup Karofarm Assalamualaikum Sampai jumpa